hai 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 semuanya juga sama gua Lutfi Ridho Hai guys betapa with me pada video kali ini gue akan share tutorial cara membuat video jadik-jadik berkelelisnya tentunya menggunakan lagu DJ subuhan sudah tula yang viral di tiktok dan untuk keselnya seperti ini ganteng doang nonton kagak di subscribe canda subscribe jika kalian sudah melihat hasilnya langsung saja kita ke tutorialnya seperti biasa kali buat produk baru jika sudah masukkan montan video dan lagunya udah juga sudah kalian dan ekstrak audionya ya ekstrak audio jika sudah kalian potong fotonya videonya ini di khusus 715 foto kanan dan pasin hijau-jujunya dengan bit jika sudah lanjut kelihatan dari semua abisnya yang sudah gue taruh di deskripsi ya Nah dia sudah tinggal tambahkan satu foto sebentar kita tambahkan foto ya Oke kita panjangkan sampai disini di 10.01 kemudian kita potong-potong tambahkan lagi foto kita panjangkan sampai di 12.17 kemudian kita potong lagi potong tengah Hai kemudian tambahkan lagi foto 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 Hai kemudian kemudian tambahkan efek ditorsi atau work yang tilt atau ubin aktifkan saja mirrornya tambahkan tampil nge-finit ini englenya kita ubah ke 90 derajat kemudian frekuensi kita terkesatu the main intercension kita buat nol kasih keyframe kita menetekan kanan, keyframe lagi, ubah saja ke sekitar 400, menetekan kiri, dikasih kurva, juga sudah tambahkan lagi efek, di mirror oke, kemudian tambahkan lagi efek, di distortion atau warp, yang wave warp nah ini kita atur pasennya, kasih keyframe di awal, keyframe lagi, kita ubah ke sekitar 6, oke, menetekan kanan, kemudian kita, kita ini, dibagian magnitude, kita ubah, sebentar, ini yang magnitude ini, dikasih keyframe di awal, keyframe lagi, kita ubah ke 0, menetekan kanan, kita kasih kurva, oke, kemudian tambahkan lagi efek, blur, motion blur, nah ini kita ubah menjadi 10, tambahkan lagi efek, di color and light, exposure, ini exposure lagi, kita kasih keyframe, menetekan kanan, keyframe lagi, ubah ke 2, untukkan kiri, kita kasih kurva, kemudian kita copy efek, kita paste di awal-awal foto, oke, paste di awal-awal foto ya, ini juga, kita paste di awal-awal, jika sudah, kita paste foto yang keduanya, kemudian di wave warp matikan, lalu di oscillate, ini kita kasih keyframe di akhir, keyframe lagi, sebentar, salah, 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 nah ini, kita ubah ke ini, di keyframe kedua, ke 0 derajat, kemudian tekan kiri, oke, frekuensi kita ke 70, oke, sebentar, kita ubah ke sekitar, sebentar, kita coba dulu, apakah ini pas, oh ya, sudah seperti ini, tambahkan lagi efek, di movement to transform yang swing, oke, nah disini, swingnya, frekuensi ke 110, angle satunya, kita kasih keyframe, ubah menjadi negatif, negatif 7, mentekan kiri, kita ubah menjadi 0, mentekan kanan, nah kemudian kita kasih kurva, kita copy kurvanya, di angle 2, kita kasih keyframe, ubah menjadi 2, mentekan kiri, keyframe lagi, kita ubah ke 0, mentekan kanan, nah kita paste kurvanya, oke, kalau misalkan ini, gerakannya terlalu pelan, kita ubah lagi, ke 0, mentekan kanan, nah kita ubah ke 400, oke, kemudian tekan kiri, oke, jika sudah, oke, kalau misalkan kiri, kita ubah ke angle, ini kita balik saja, kurvanya, apa ini keyframe nya, nah, jika seperti itu, jika sudah, disini kita copy, kita kasih mirror, kita paste, kemudian disini kita paste, mirrorednya aktifkan, yang disini juga, kita aktifkan mirror, yang disini kita paste, berikutnya kita gak usah kasih mirror, oke, foto berikutnya juga kita paste, kasih mirror, foto berikutnya kita paste aja, yang berikutnya kita paste, kasih mirror, yang berikutnya juga kita kasih mirror, yang ini kita paste yang berikutnya kita paste kasih mirror dan disini juga sama sampai akhir guys sama sampai akhir untuk urutan efek-efeknya oke yang disini juga kemudian di foto ini juga sama terakhir kita kasih mirror yang ini gak usah ini kita kasih mirror dua ini jangan disini juga disini gak usah sebentar oke jika sudah ini tinggal di paste dan oke sebentar aduh gak crash ya tinggal di export dan ya sekian untuk tutorial kali ini please like share dan subscribe dan sampai jumpa di video berikutnya guys dadah aduh Terima kasih.